Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama tim anggaran pemerintah daerah menyepakati nilai rancangan APBD tahun 2023 sebesar Rp83,7 triliun. Besaran tersebut disepakati dalam rapat pendalaman dan penelitian akhir dokumen rancangan APBD hasil pembahasan lima komisi di DPRD DKI Jakarta bersama satuan dan unit kerja perangkat daerah mitra selama sepekan terakhir. Demikian disampaikan Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi di gedung DPRD DKI Jumat 25 November 2022 dini hari. Prasetyo menjelaskan tahap selanjutnya yakni SKPD akan menginput hasil RAPBD 2023 ke sistem smart planning budgeting dan sistem informasi pembangunan daerah kementerian dalam negeri. Barulah pekan depan DPRD menggelar paripurna pengesahan perda tersebut. Pemimpinan penjelasan dari pihak ekstribif serta tanggapan dan insara dari pimpinan dan anggota badan anggaran, pimpinan komisi, pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan Bumperda, pimpinan badan korupatan, serta para wakil ketua DPRD, maka rapat pimpinan gabungan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama ekstribif pada hari ini dapat disepakati APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 sebesar Rp83.781.085.902.000. Selanjutnya terhadap raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan diparipurnakan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022. Untuk itu keabsahannya, saya tanyakan sekali lagi, apakah dapat disetujui? Duh! Di lokasi yang sama, Kepala TAPD DKI Jakarta, Marullah Matali menyatakan akan segera melakukan penginputan hasil pembahasan raperda dan nomor kode rekening seluruh kegiatan yang telah disetujui bersama. Kemudian akan dilakukan input penyesuaian anggaran berdasarkan berita acara hasil pembahasan rapat banggar, DPRD, dan Rapimgab bersama eksekutif. Berikutnya akan dilakukan input penyesuaian kode rekening, komponen belanja, atribut, dan sempurna indikator, tagging sumber dana berdasarkan usulan SKPD-UKPD. Kemudian seperti biasanya, kami juga akan melakukan input untuk sisa hasil input yang dimasukkan dalam anggaran belanja tidak tergugat. Rumah Sekretariat DPRD DKI melaporkan.